Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kita masuk ke bagian kedua dari seri Strength dan Flexibility. Kita akan latihan Hip Opening dan Pelvic Stability. Saya pakai alat bantu, satu buah slider, atau kamu bisa pakai handuk kecil atau hand towel. Akan ada gerakan-gerakan yang melatih hip bagian luar atau abidakter dan menjaga pelvis tetap stabil di tengah tanpa bergeser ke kiri atau ke kanan. 20 menit, saya akan lakukan tanpa matras. Saya mulai dengan duduk di posisi kakinya Diamond Position. Telapak kakimu menempel. Jaga supaya kneesnya tidak terlalu jatuh. Kamu harus pakai inner thigh kamu untuk tetap menjaga supaya kneesnya tidak terlalu jatuh dan kakinya telapak kaki tetap menempel. Saya taruh sliders di bawah kedua kaki saya. Saya akan mulai dengan tangan kanan saya di belakang kepala. Inhale, side bend ke kiri. Exhale. Tarik masuk perutnya, flexion. Rotasi dadanya ke arah knees. Inhale. Masih flexion. Extend. Kembali ke tengah. Kita ganti sisi. Inhale. Exhale. Inhale. Putar dulu ke depan. Baru extend, flat back. And exhale. Kembali. And inhale. Shouldernya relax. Exhale. Inhale. Buka dadanya ke arah depan. Kembali duduk tegak. Inhale. Side bend. Baru round back. Putar. Shouldernya relax. Inhale. And exhale. Dua kali lagi setiap sisi. Inhale. Inhale. Exhale. Round. Rotate. Inhale. Inhale. Kembali ke depan. Extend. Kembali duduk tegak. Satu kali terakhir. Jaga supaya kneesnya tidak terlalu jatuh. Telapak kakinya tetap menempel. Inhale. 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 Last one. Inhale. Inhale. Sekarang saya akan duduk menyamping. Tangan di atas. Masih duduk tegak. Inhale. Exhale. Round back. Inhale. Tangan ke depan. Seperti gerakan spine stretch. Kamu dorong ke depan dari hips. Inhale. Exhale. Ke belakang masih round. Sedikit di belakang tailbone. Inhale. Exhale. Round. Tegak. Exhale. 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 Bergerak ke belakang. Sedikit di belakang tailbone. Pause di sini. Inhale. Exhale. Kembali ke posisi duduk. Inhale. Buka dadanya, angkat tangannya ke atas And exhale Round Forward ke depan Dari hips, lipat dari hips Bukan keluarin shoulders Shouldersnya tetap jauh dari telinga Inhale And exhale And tegak Dua kali lagi Inhale Exhale Seperti mau roll back ke belakang Sedikit di belakang tailbone Inhale Exhale Satu kali terakhir Stay di sini, inhale Exhale Tahan di sini, inhale Exhale, masih round back Kembali ke posisi duduk Inhale Tegak Turunkan tangan ke samping Sekarang Heelsnya menempel Telapak kakinya terpisah Angkat sedikit kedua lututmu Exhale Extend kakinya Bayangkan seperti kamu squeeze Kedua inner thigh kamu Kanan dan kiri And then inhale Tarik And exhale Usahakan tetap tegak And inhale And exhale Inhale Kneesnya tidak jatuh keluar Heelsnya tetap menempel satu sama lain Exhale And inhale And out Squeeze inner thigh-nya And inhale Dua lagi Exhale Inhale Last one Last one And inhale Oke Tangan ke depan Round back Pelan-pelan Roll back down Berbaring Kita siap-siap untuk pelvic curl Di posisi small V Jadi Heelsnya menempel Heelsnya menempel Toesnya terbuka Kneesnya terbuka sedikit And exhale Round Pelvis And lift Inhale Exhale Calm down Tekan heels kamu satu sama lain Heelsnya menempel Inhale And exhale Round pelvisnya And lift Inhale And exhale And again Exhale Tarik masuk Pelvis kamu And then up Inhale And exhale Calm down Kakinya stabil Tidak semakin terbuka lebar Tetap di posisi semula Tiga kali lagi Exhale Round pelvisnya Lift Inhale And exhale Calm down Dua lagi Exhale Round the pelvis Angkat Rasakan inner thigh kamu Paha dalam Hamstring kerja Baru rasakan seperti Bokong bagian luar sini Yang mendorong sedikit lagi Dan menahan pelvis kamu Inhale Inhale And exhale Last one Exhale Up Bokong sedikit di bagian luar Inhale Exhale Sekarang buka kakinya paralel Slidersnya saya taruh di bawah kaki kiri Di heels Angkat telapak kaki kiri Lurus Paralel Dari hip External rotation Ingat Pelvisnya stabil Berarti hip pun kamu Dua-duanya tetap mengarah ke atas Tarik Masih external rotation And then tutup ke tengah And then out External Pull And close Jaga pelvisnya stabil External Pull And close And out External Pull 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 And close And close Dua lagi Putar keluar dari hip joint Jadi pelvisnya Jadi pelvismu tidak jatuh ke kiri Tapi diputar Kakimu diputar keluar dari hip joint Tarik Putar ke dalam Last one Putar keluar Tarik Putar ke dalam Sekarang kita reverse Buka Bukan dijatuhkan Bukan dijatuhkan Buka Pelvisnya tetap stabil And then extend Putar ke dalam Tarik paralel And open And out Dalam Paralel And then open Out In Paralel Dua lagi Open Out In Paralel Paralel Pelvis kamu stabil Supaya pelvis kamu bisa stabil Kaki kananmu juga harus stabil Tidak jatuh ke bagian luar Terakhir Internal And then back Oke Sekarang kita ganti kaki Slide Paralel Putar keluar Pull in Kembali And then slide Rasakan dari hip joint Berputar In Kembali Hip bone tetap mengarah ke atas Kaki kirimu tidak jatuh ke arah luar Tidak juga jatuh ke arah dalam Dia stabil Ikut membantu menjaga pelvis stabil Dua kali lagi And out And kembali Sekarang kita reverse Buka Kamu hanya boleh membuka kakimu Selama pelvismu masih stabil And then out In And out Tidak masalah Kalau kamu tidak bisa buka terlalu lebar Yang penting pelvisnya stabil Internal Tarik Dua lagi Out Internal Pull in Last one Out Internal Pull in Oke Sekarang Sekarang Kedua kaki naik ke table Pegang lututnya Tarik lututnya ke arah Dada kamu Hip roll Saya mulai dengan memutar ke kanan Saya putar lutut Tapi saya rasakan saya berputar dari hip joint saya Satu putaran Satu nafas Inhale Exhale Inhale And exhale Satu kali lagi Inhale Satu set lagi And exhale Kembali ke tengah Dekatkan lututnya ke arah dada Sekarang ke kiri Dua set lagi Satu kali terakhir Oke Kembali ke table top Sekarang Kamu akan buka lutut Inhale And exhale Tarik masuk perut Tarik masuk tailbone Inhale And exhale Inhale Kamu seperti mendorong dari paha dalam Tarik dari pinggul luar And exhale And inhale And exhale Tiga lagi Inhale Exhale Dua lagi Exhale Last one And exhale Oke Satu kaki turun Satu kaki lagi turun Saya akan berbaring menyamping Kaki bawah saya ditekuk 90 derajat Kaki atasnya lurus Slidernya ada di bawah heel saya Tarik masuk tailbone Bayangkan seperti pelvisnya kamu lipat sedikit ke depan And Tarik kaki atasmu ke belakang Pakai pantatnya Kembali ke tengah And then back And exhale Inhale And exhale Inhale And exhale Tiga lagi Inhale And exhale Dua lagi And exhale Last one And exhale Lipat kedua kaki Bawa telapak kakinya sedikit ke belakang Clamp Ingat Kedua hip bone kamu tetap mengarah ke depan Open And close And open And close And inhale Exhale Inhale Ripcase nya masuk Tarik masuk tailbone Exhale And three And exhale And two Exhale Last one And exhale Oke Sekarang bawa kaki kamu lagi ke 90 derajat On your elbow Kaki atasnya lurus Tangan di belakang Side kick Flex Exhale Inhale Exhale Rasakan tarik dari bokong And exhale Dua lagi And then bring it back Turun Oke Kita ganti sisi Side line Kaki bawah saya ditekuk 90 derajat di depan Heels nya di atas sliders Pull tailbone nya And then back Tarik ke belakang Pakai pantatnya And then center And inhale And inhale Ripcase nya masukkan And exhale And back Tiga kali lagi And two And last one Takup kedua kaki Bawa sedikit Telapak kaki mu ke arah belakang Hip bone nya menghadap ke depan Inhale Panjangkan sedikit sitting bone ke belakang Open Clamp And open And out Tiga kali lagi Dua lagi Last one Oke Bawa lagi ke depan 90 derajat On your elbow Kaki atas lurus Angkat Dadanya busungkan ke depan Flex Exhale Dua lagi Dua lagi Satu kali terakhir Kembali ke tengah Kakinya turun Lipat Oke Sekarang Kita ke all four position Saya akan mulai dari kaki kiri saya Slider nya ada di bawah Kaki kiri Ada di bawah telapak kaki kiri Saya taruh dulu Keduanya di bawah Oke Hip extension bend knee Pelvis nya neutral Abdominal nya aktif Angkat kaki kiri Off Tendang ke atas Inhale And up And down And up And down Pelvis nya tidak bergerak And down Dari bokong And up And in And three And in And two And in Last one And in Oke Taruh kakinya Sekarang kita akan pakai sliders Untuk melatih abiductor Atau hip bagian luar Dorong sliders nya keluar Lalu buka knees nya Paralel Kembali And then push Open Paralel And return And push Open Paralel And return Push Open In Return And three Open In Return Last two Buka In Return Last one Open Rasakan kamu tarik dari bokong bagian luar In And then return Oke Sekarang Taruh kakimu Saya panjangkan kaki kiri Taruh elbow nya Lalu Slide the hip down Buka hip nya Stay One Two Three Four And five Oke Kembali ke all four position Sekarang Saya akan Berganti sisi Supaya kamu bisa lihat kaki kanan Siapkan dulu slider di bawah telapak kaki Kita mulai dengan hip extension bend knee Exhale Inhale Pelvis stabil And exhale Bokong Dan hamstring And up And in And four And in And three And in And two And in Last one And in Oke Sekarang Ambil sliders nya Taruh di bawah telapak kaki Tuck the toes Geser keluar Buka knees nya In And kembali And geser Buka knees nya Rasakan dari bokong bagian luar And then In And out Open In Kembali And out Open In Return Tiga lagi Out Pelvis nya stabil Abdominal nya aktif Return Two more Out In Return Last one Out In Return Oke Sekarang Kaki kanannya luruskan Punggung kaki bagian dalam Telapak kakinya menghadap keluar On your elbow Jatuhkan hips kamu ke bawah And then we stay Four Five Four Three Two And One Kita sudah selesai Terima kasih sudah bergabung dengan saya Hai Saya Audrey dari Alaya Pilates Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya Dan menyukai Pilates Pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan Tapi sesuatu yang rewarding Dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy Ambil langkah pertama Dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates Klik link dalam komen Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!